Kedutaan Besar Vatikan untuk beristirahat dan tidak ada agenda lain hari ini, sodara. Agenda-agenda kenegaraan dan juga dialog antaragama akan dilaksanakan pada esok hari, Rabu, tanggal 4 September 2024. Yang Anda lihat di layar kaca saat ini adalah mobil yang membawa Paus Franciscus dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Kedutaan Besar Vatikan. Paus masih melambaikan tangannya, senyumnya juga terlalu terkembang, karena ia juga terkenal sebagai The Smiling Pope. Tampaknya tidak ada rasa takut untuk tetap membuka jendelanya, Rabu, karena apa yang bisa Rabu lihat? Kalau kita lihat Paus tidak takut untuk menurunkan kaca dan bahkan tidak menggunakan mobil yang anti peluru gitu. datang ke Indonesia, tetap membuka kaca dan menyapa semua orang. Apa yang bisa Rabu lihat dari sini? Di satu pihak itu tentu simbol perdamaian, ungkapan dari hatinya sendiri yang mungkin kita bisa mengatakan dia merasa tidak punya musuh mungkin ya, atau dia sendiri tidak memusuhi orang ya, yang meskipun mungkin berbeda pendapat atau mungkin juga mengkritik beliau atau tidak begitu senang dengan kebijakan-kebijakannya, tetapi semangat perdamaian dan tidak memusuhi itu mungkin terungkap di sana ya. Karena itu juga terungkap dalam sejumlah dokumen di mana dia mengatakan bahwa kita jangan mudah menghakimi orang lain, karena kesalahan-kesalahannya tidak ada orang yang pantas dipersalahkan selamanya. Maksudnya begitu, tekanan pada selamanya itu. Jadi dia mengharapkan bahwa suasana perdamaian itu dimulai dari kita sendiri. Kalau meminjam istilahnya yang digunakan oleh Paus, beliau mengatakan adalah Who am I to judge? Siapa saya untuk menjudge seseorang. Tampak terlihat juga ada rasa aman dan merasakan cinta kasih dari masyarakat Indonesia, sehingga beliau berani untuk membuka jendela mobil untuk tetap menyapa, tersenyum, dan melambaikan tangan kepada masyarakat di Indonesia.